Informasi pertama, pemerintah berhati-hatilah saat mengendarai kendaraan saat melakukan mudik lebaran. Pasalnya di jalan lintas Sumatera, bus antar kota antar provinsi atau AKAP terlibat kecelakaan dengan bidibus di Kabupaten Bungo. Akibatnya satu orang tewas dan tiga orang mengalami luka-luka. Satu unit bus antar kota antar provinsi atau AKAP dengan nomor polisi BA7036LU yang dikemudikan oleh Zulham Effendi terlibat kecelakaan maut di jalan lintas Timur Sumatera atau Jalin Sumbungo, tepatnya di Kam Delapan Desa Keburu, Kecapatan Batin 3. Bus beradu kambing dengan minibus jenis terios Nopol BM1773MS yang dikemudikan RZGZZ. Lakamut ini terjadi pada Rabu malam 19 April 2023. Sekitar pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini, sopir minibus tewas di tempat dan dua penumpang atas nama NARP di Savitri 30 tahun dan Sofian 3 tahun mengalami luka ringan. Sedangkan satu lagi atas nama Jafran 10 tahun mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit Hanafi Bungo. Sedangkan untuk sopir dan penumpang bus AKAP tidak mengalami cedera apapun. Kasat Ransas Polres Bungo Ibtu Stefan Thomas mengatakan, awalnya minibus yang dikemudikan RZGZZ dan tiga penumpang lainnya datang dari arah padang menuju Bungo hendak penyalip dua mobil di depannya. Namun dari arah perlawanan datang bus AKAP yang dikemudikan Zulham Effendi dengan membawa pemudik. Kencangnya laju kedua kendaraan membuat tabrakan tidak terhindarkan. Ini beberapa dua yang terkontifasi, ada satu korban yang tidak punya dan yang lainnya masih dirawat. Itu bus sendiri membawa rombongan mudik ke padang? Iya, betul. Ini berkontifasi saat ini yang kami dapat untuk bus tersebut membawa para pemudik yang datang dari arah Bungo. Terima kasih telah menonton!